Welcome to Oktakontas Squad Hei 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 para jutawan Halo teman-teman Balik lagi dengan saya Anyon Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai manfaat puasa untuk kesehatan tubuh dan kesehatan mental Nah puasa ini memiliki hubungan dengan sistem pencernaan Apa hubungannya? Penasaran kan? Puasa pada umumnya dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan Akan tetapi ada beberapa puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan Ketika kita berpuasa, sistem pencernaan kita akan berhenti atau beristirahat dari mencerna makanan selama kurang lebih 14 jam Berbagai organ sistem pencernaan kita akan mulai beradaptasi dengan pola makan dan minum kita selama berpuasa Kondisi metabolisme pada saat kita berpuasa tentunya berbeda dong dengan kondisi pada saat kita tidak berpuasa Organ sistem pencernaan kita akan menjadi lebih ringan pekerjaannya Dikarenakan jumlah makanan yang masuk di dalam tubuh kita terpetas Hanya pada saat kita berbuka dan pada saat kita sahur Berpuasa atau tidak, kita akan tetap membutuhkan energi untuk beraktifitas Sumber energi utama pada tubuh kita berasal dari glukosa Glukosa ini biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat Setelah kita berpuasa selama 4-6 jam Tubuh akan mulai kekurangan energi Nah di saat itulah tubuh akan mulai memecah cadangan energi Berupa karbohidrat yang berasal atau yang disimpan di dalam hati dan otot Tubuh juga akan melakukan pemecahan lemak Inilah mengapa pada saat kita berpuasa Tentunya berat badan kita akan turun Kuasa juga dipercaya efektif dan aman untuk sarana diet Selain itu juga kuasa dapat mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh kita Bagaimana caranya selalu dalam tubuh kita mendapatkan makanan dari darah Sedangkan darah memperoleh makanan dari usus Nah usus ini menyerap makanan dari setiap zat yang kita konsumsi Jika di dalam saluran usus ada racun Maka racun tersebut akan ikut beredar bersama darah menuju setiap sel-sel dalam tubuh Proses detoksifikasi ini biasanya berlangsung di usus besar Usus halus, ginjal, paru, hati, gelenjar ketah pening, dan kulit Ketika berpuasa, usus secara alami akan membersihkan dietnya Di saat yang bersamaan, organ yang lain seperti hati dan lambung Juga akan berhenti untuk mencerna makanan atau beristirahat Beberapa manfaat kuasa untuk kesehatan adalah Kuasa dapat menurunkan kadar kolesterol Kuasa juga dapat menurunkan kadar gula darah Sedangkan manfaat kuasa untuk kesehatan mental adalah Kondisi psikologi seseorang yang menjalankan kuasa Tentunya akan menjadi lebih stabil Dikarenakan pada saat kita berpuasa Kita akan menjaga ucapan dan tindakan dari sesuatu yang negatif atau buruk Sekarang sudah tahu kan apa saja manfaat dari kita berpuasa Selain kita mendapatkan pahala Juga kita akan menjadi lebih sehat Terima kasih telah menonton